Sakit hati Ayu Ting Ting pada satu sutradara dikuak Umi Kalsum, imbas perkataan di masa lalu. Gimana infos lengkapnya? Saksikan di Femenfrem. Halo, kembali lagi dengan aku Gaida. Penyanyi Ayu Ting Ting rupanya memendam sakit hati pada satu sutradara. Umi Kalsum, sang ibu mengungkapkannya pada Bilkis Humairah Razak. Adanya sakit hati itu muncul kalau Ayu Ting Ting masih merintis karir keartisan. Rupanya suara putri Ayah Ojak itu tak sesuai harapan sutradara. Momen ini dikutip seripoku.com dari akun TikTok ad Ayu Ting Ting Vek pada minggu 4 September 2022. Di hadapan Bilkis Humairah Razak, Umi Kalsum berurai air mata menceritakan perjuangan Ayu Ting Ting menjadi artis. Tampak Bilkis yang masih usia sekitar 4 tahun mendengarkan dengan hikmat neneknya bercerita. Ia mengungkapkan suara serak Ayu Ting Ting pernah dicibir dan disebut suaranya tidak bakal bisa membuatnya jadi artis. Bahkan kelas sutradara pun memberikan cibiran terhadap suara anaknya itu. Hingga membuat Ayu Ting Ting memendam rasa sakit hati dan terpuruk mendengar cibiran tersebut. Umi Kalsum mengaku hal itu terjadi ketika melakukan casting. Lantas diperlakukan kasar oleh pihak entertainment membuat Umi Kalsum dan Ayu Ting Ting pulang dengan kesedihan. Saksikan terus program Frame & Frame hanya di Banjarmasinpost dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye!